Jadi program SPSS ini menjadi salah satu program yang banyak digunakan untuk mengolah data atau analisis data. Dalam penggunaan program SPSS ini, ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Misalnya yang pertama, kita harus menyiapkan program SPSS atau menginstall program SPSS di laptop kita. Nah, setelah tersedia, kemudian kita bisa membuka program tersebut dan kita bisa memulai mengisi variable view. Nah, di variable view itu ada tampilan yang mengharuskan kita untuk membuat nama variable dan seterusnya. Kemudian tampilan kedua adalah data view. Nah, di data view kita bisa memasukkan data yang kita miliki sesuai dengan nama variable yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan data cleaning. Data cleaning itu untuk mengetahui atau untuk membersihkan data sehingga data yang kita masukkan tersebut betul-betul sudah lengkap sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sesuai dengan data yang kita dapatkan. Sehingga datanya akurat, kemudian hasil analisisnya juga akan sesuai. Jadi program SPSS ini sekali lagi saya sampaikan bahwa salah satu program yang paling dikenal atau paling banyak digunakan dalam mengolah data atau melakukan analisis data. kita bisa banyak menggunakan data yang kita miliki itu kemudian kita analisis sesuai dengan tujuan yang kita tetapkan. Apakah dengan menggunakan statistik deskriptif maupun statistik influential? Nah, tetapi dalam hal ini karena Bapak Ibu atau rekan-rekan baru memulai maka saya akan mencoba men-share pengalaman saya atau apa yang saya pernah lakukan bagaimana memulai SPSS dengan cara yang lebih simple. Jadi tampilan SPSS itu ada dua tampilan. Yang pertama ada variable view, kemudian jadi ini namanya variable view. Jadi ada nama variable dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada namanya data view. Data view ini jadi tampilan yang kita gunakan atau pada saat memasukkan data atau tampilan yang kita gunakan untuk melakukan data intrik. Sedangkan variable view itu adalah tampilan yang kita gunakan untuk men-share atau membuat nama variable dan seterusnya. Nah, bagaimana cara memulainya? cara kita memulai adalah dengan memulai bekerja di variable view. Jadi ini variable view, ini name, name itu nama. Misalnya, kita mau melakukan penelitian tentang apa, pre and pause ya, pembedahan ya. Jadi sebelum pembedahan dan setelah pembedahan. ini pre, kemudian ini adalah pos ya. Ini adalah nadi pasien sebelum pembedahan. Sebelum pembedahan, sedangkan ini nadi pasien setelah pembedahan. Oke, ini kita hapus dulu ya. Kemudian kita masukkan angkanya ya. Misalnya, responden nomor 1 ya. Sebelum pembedahan nadi nya, misalnya 80. Kemudian setelahnya menjadi 80. Sama ya. Kemudian responden nomor 2, pasien nomor 2, yang tadinya 78 menjadi 80 misalnya ya. Kemudian 80 ini menjadi 76 misalnya ya. Ini 78, kemudian setelahnya menjadi 80 ya. Ini kita coba saja isi ya. Dengan data fiktif tetapi ya. 76, 78, 78, 74, 84 ya. 82, kemudian 78, 76, 86. Kemudian 80 ya. Kemudian 80 ya. Kemudian 80 ya. 8, 76, 88, 80, kemudian 78, 76 ya. Jadi kita ada 80 pasien ya. Dan setelahnya ya, ini purpose-nya ya. Kita lanjutkan, dari 76 menjadi 74. Kemudian 78 tetap. Kemudian 80, kemudian 78, kemudian 80, 80, 78, 75 misalnya ya. Kemudian 74, kemudian 80, 74, 72. Misalnya 80, kemudian 80, kemudian 80, 76, 72, kemudian 74 ya. Oke, kita sudah punya data 20 pasien ya. 20 pasien dengan data nadi sebelum pembedahan dan setelah pembedahan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh cara memasukkan data ya. Oke. Atau kalau kita mau menambahkan variable, bisa saja ya. Misalnya kita ingin menambahkan variable ya. Kita klik saja variable view ya. Misalnya ini ya. Kita sudah punya data pasien, peri, dan post. Kemudian kita bisa menambah variable apa saja. Di sini kita klik, kita bisa insert. Oke. Kemudian kita ketik apa misalnya. Anggap saja umur ya. Umur pasien. Kemudian kita ketik di sini. Umur pasien. Kemudian setelah ini kita mau lagi ya. Yang lain. Misalnya, setelah umur kita juga ingin tahu jenis kelamin ya. Jenis kelamin pasien ya. Kita ketik di sini jenis kelamin pasien ya. Nah, umur pasien karena berupa angka, kita tidak usah kategorikan. Kecuali memang kita mau mengkategorikan ya. Kemudian jenis kelamin kita kategorikan. Misalnya, satu kita kasih kode untuk laki-laki. Kemudian dua, kita kasih kode perempuan. Kalau sudah, add. Kemudian klik OK. Oke. Sudah ada laki dan perempuan. Kemudian apa lagi yang kita mau ya. Atau di sini kita bisa lanjutkan ya. Misalnya, kepuasan pasien ya. Kepuasan pasien. Oke. Nah, kita bisa ketik di sini. Kepuasan pasien ya. Karena kepuasan itu bisa skor. Atau bisa berupa kategori misalnya. Misalnya, satu puas. Kemudian dua itu sangat puas. Kemudian, dan seterusnya ya. Atau bahkan mungkin tiga tidak puas ya. Tidak puas. Dan seterusnya ya. Atau kalau ini kita mau delete, remove ya. Ini kita klik, kemudian remove. Kita klik, kemudian remove. Kalau kita mau mengganti ya. Misalnya, kita ganti dengan Satu itu sangat tidak puas ya. Atau kita pakai sangat tidak puas. Sekarangnya, dua itu puas ya. Kemudian tiga tidak puas. Jadi, dua itu tidak puas ya. Kemudian tiga itu puas. Kemudian empat itu saya kasih kode untuk sangat puas ya. Jadi, ada empat kode ya. Kalau sudah, klik ok. Kalau sudah, tidak ada tambahan lagi. Ini sudah ya. Kita sudah punya nama variable, name. Kemudian, ini nummerik semuanya. Artinya semuanya berupa apa? Kita nanti yang dimasukkan. Kemudian, ini kita tidak usah masukkan disimal. Sekarang, tidak ada tambahan disimal. Kalau sudah, kita masuk ke data view. Masuk ke data view. Data view sama seperti tadi ya. Kita masukkan disini ya. Misalnya, umur. Kita bisa masukkan disini. Misalnya, umur pasiennya 50 tahun. Kemudian 40 tahun. Bisa kembali pasien. Atau tergantung yang ada di questionnaire misalnya. Data sudah semua masuk ya. Jadi, kita punya data umur. Punya data jenis kelamin. Kemudian, data pre-pemedahan. Post-pemedahan. Kemudian, kepuasan pasien. Kalau sudah, kita bisa analisis ini. Kita punya 20 pasien. Kita bisa analisis secara deskriptif. Kita menggunakan statistik deskriptif misalnya. Analise. Kemudian, deskriptif statistik. Kemudian, frekuensi. Kemudian, dari sini, kita masukkan semua ya. Umur sampai kepuasan. Kemudian, kita masukkan ke kanan. Pindahkan ke kanan. Kemudian, klik OK. Oke, sebentar lagi akan muncul hasil analisisnya. Oke, ini sudah ada ya. Jadi, kita punya 20 pasien. Data jenis kelamin ada 20. Semuanya lengkap ya, datanya. Yang umur 30 tahun ada 2 orang atau 10 persen. Yang umur 38 tahun ada 4 orang atau 20 persen. Dan seterusnya ya. Ini laki-laki ada 9 atau 45 persen. Perempuan ada 11 orang atau 55 persen. Dan seterusnya ya. Atau kita juga bisa menghitung rata-rata ya. Oke, misalnya kita mau menghitung rata-rata. Tinggal klik di sini ya. Yang berupa angka semua kita bisa rata-ratakan. Umur. Kemudian nanti kita bisa cari nilai rata-ratanya. Tinggal klik ini, min. Nilai median juga bisa. Nilai mood juga bisa. Kemudian, standard deviasi. Variant, minimum, maksimum. Kemudian, rank. Tergantung kebutuhan statistik kita. Kalau sudah, klik continue. Kemudian klik OK. Oke, sudah ada ya. Kita lihat umur pasien. Umur pasien rata-ratanya 43,6 tahun. Kemudian nadi pasien sebelum pembedahan 79. Kemudian nilai rata-rata nadi pasien setelah pembedahan ada 77. Jadi menurun ya. Jadi sebelum pembedahan nilainya 79, dan setelah pembedahan nilainya 77. Jadi nadi pasien itu menurun dari 79 ke 77. Rata-ratanya. Tetapi ini adalah statistik deskriptif. Apakah signifikan atau tidak, kita harus lakukan uji statistik. Untuk melakukan uji statistik, maka kita menggunakan statistik inferensial. Ini hanya sebagai salah satu contoh saja, Bapak-Ibu. Nah, kemudian ini nilai minimum. Minimum umur pasien paling rendah itu 30 daun, maksimum 60 daun. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bagaimana kita memulai menggunakan SPSS untuk membuat variable view dulu. Kita buat nama variable sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan penelitian kita. Misalnya kita perlu, atau kita punya umur, data umur, kita buat umur. Kita punya data jenis lamin, buat variable jenis lamin. Kemudian pre, pause, kemudian kepuasan. Jadi tergantung data yang kita miliki. Jadi kalau kita punya lima variable, kita bisa masukkan lima variable. Kalau kita punya dua, kita masukkan dua, dan seterusnya. Kalau sudah variable view-nya sudah lengkap, baru kita beranjak ke data view. Tinggal memasukkan angka. Setelah angkanya masuk semua, kemudian analisis. Menggunakan statistik deskriptif dulu. Biasanya di frekuensi. Nah, itu sementara ya, Bapak-Ibu. Demikian presentasi saya secara sederhana dan singkat tentang cara memulai SPSS, di mana kita sudah belajar bagaimana cara mengisi atau men-setting variable view, kemudian dilanjutkan dengan memasukkan data sesuai dengan variable yang kita miliki. Kemudian juga kita sudah melakukan analisis secara deskriptif dengan menggunakan statistik deskriptif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat menambah kewawasan Bapak-Ibu, atau rekan-rekan, atau para mahasiswa semuanya, sehingga dapat membantu kita, dapat membantu teman-teman semua atau mahasiswa dalam memasukkan data atau data entry, kemudian bagaimana melakukan tahap berikutnya, yaitu melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian ADHD. Saya kira itu. Terima kasih.